Assalamualaikum, selamat pagi macibun semuanya, mama mama pecinta berkebun Gimana kabarnya? Mudah-mudahan semua sehat ya Selamat datang di channel mama Fahmi Daily Jangan lupa like, komen dan subscribe-nya supaya saya lebih semangat bikin video mam Hari ini saya mau ngajak mama mama semua jalan-jalan petik sayuran di kebunku yang ada di Jember Seperti inilah kondisi kebunku ketika sebulan penuh gak dirawat sama sekali Jadi kebun ini selama satu bulan murni dirawat oleh alam Karena selama satu bulan saya berada di rumah mertua Bisa nengokin kebun ini cuma sebulan sekali mam Sedih banget deh, tuh melihat rumput-rumputnya udah pada tinggi semua ya mam Tapi alhamdulillah sayurannya juga pada subur-subur Meskipun hanya didominasi oleh sayuran bayam Saya cabut semuanya bayam-bayam yang ada di sini mam Nantinya mau saya sayur bening terus lebihnya buat dikasih ke tetangga Oh iya bayam-bayam di sini bukan saya yang nanam mam Jadi bayam ini tumbuh dengan sendirinya Mungkin karena dulu ada bayam besar dan bijinya jatuh-jatuh gitu Karena musim hujan terus jadinya tanahnya subur terus Gampang tumbuh deh Kalau mama-mama di sini biasanya bayam itu sukanya dimasak apa mam Alhamdulillah segini aja sepertinya sudah cukup ya mam Selanjutnya saya mau petik cabai Di sini saya mau petik cabai yang mudah-mudah aja mam Karena saya orangnya gak suka sama pedas Kalau makan itu kalau terlalu pedas malah saya gak bisa menikmati makanannya mam Cabai ini sudah saya tanam kira-kira sudah lebih 4 bulanan gitu Tanpa perawatan khusus hanya sesekali saya kasih pupuk kandang Dari kotoran kambing yang ada di belakang saya ini mam Oh iya sama jangan lupa ya mam dipotong pucuk pohon cabainya Kira-kira pohon cabainya berumur 2 minggu gitu mam Sudah bisa di pruning Sudah bisa dipotong pucuknya Nanti kalau misalnya tumbuh pucuk lagi dipotong lagi gitu mam Insyaallah pohon cabainya jadi berubah lebat Nah sekarang saya mau petik-petik daun murbe Atau pucuk daun murbe Pucuk daun murbe ini juga enak loh mam Kalau di sayur Ada yang pernah masak daun murbe gak? Kalau saya biasanya pucuk daun murbe itu direbus aja mam Setelah itu dimakan sama nasi udah gitu enak Atau kalau yang suka sambal dicocor aja sama sambal Nah setelah petik-petik daun murbe Sekarang saatnya kita cari enceng gondok Lumayan beragam juga ya mam sayuran di kebun ini Padahal saya gak pernah nanam enceng gondok Bayam juga gak pernah Saya petik semua enceng gondoknya nanti direbus juga Jadi temannya murbe Nah sudah ada bayam Enceng gondok Sama daun murbe Sekarang kita cari-cari lagi yuk Kira-kira ada apa lagi nih Wah ada sayur tempokak nih Sejenis terong gitu Cuman bentuknya sangat kecil Seperti klereng tapi lebih kecil dari klereng Kalau di daerahnya mama-mama semua Ini namanya sayur apa mam? Kalau saya kurang begitu suka sama sayur ini mam Karena rasanya itu agak pahit gitu Nenek saya biasanya kalau masak sayur tempokak ini Dicampur sama ikan asin Sama dibanyakin bawang merah dan bawang putihnya Sayur ini juga numbuh dengan sendirinya mam Saya gak pernah nanam juga Biasanya kalau lagi lebat Subur Buahnya banyak banget Bisa sampai 1 kilo lebih gitu mam Selesai sudah acara mentik-mentiknya Saatnya saya menikmati pemandangan sawah di pagi hari Oh ya sebelum pulang Saya mau petik-petik kemangi dulu Sebulan yang lalu kemangi ini sangat subur Daunnya gendut-gendut dan rimbun Tapi setelah ditinggal selama sebulan Jadi dia jadi kering Jadi yang saya petik ini Sisa-sisanya aja mam Dan ini adalah hasil kebun saya Kalau pisangnya dipanen sehari Sebelum saya memetik sayur-sayuran ini mam Pisang itu matang di pohon Jadi rasanya itu sangat manis Dan tentunya sangat sehat Selanjutnya saya bawa hasil panenan saya ke dapur Saya bersihkan dulu enceng gondoknya Takutnya ada ulat atau kotoran-kotoran yang menempel Oh ya mam Segedar info Kalau masak bayam itu Usahakan pakai yang organik ya mam Kenapa? Karena sayur bayam itu Bisa menyerap Pestisida lebih banyak daripada sayuran yang lainnya Kalau terpaksa pakai yang anorganik Gak apa-apa Tapi direndam dulu pakai Asam jawa mam Sudah ada studinya Boleh dicek bahwa asam jawa itu bisa mengurangi kandungan pestisida Yang ada pada tumbuhan atau sayuran yang akan kita makan Kalau perbandingannya itu Tiap 10 gram asam jawa Direndam dengan air sebanyak 1 liter Jadi direndam dulu Sayurnya yang tidak organik Dan setelah 10 menit atau 15 menit baru dicuci dengan air mengalir mam Berhubung semua sayur ini organik Jadi tidak perlu direndam dengan asam jawa lagi Tinggal dibasuh dengan air mengalir saja mam Alhamdulillah air di rumah saya ini sangat deras mam Dan bersih banget Bahkan kebanyakan warga di desa ini tidak memasak air terlebih dahulu untuk diminum Mereka terbiasa minum air mentah langsung ambil air dari pipa ini mam Alhamdulillah semuanya sehat-sehat Biasa mereka minum langsung Tidak perlu dimasak gitu mam Saking bersihnya airnya Cuman kalau saya sama keluarga saya Biasa itu dimasak dulu airnya baru diminum Selanjutnya saya lagi mendidihkan air mam Setelah airnya mendidih Saya masukkan pucuk daun murbenya Untuk direbus Ditunggu sampai daun murbenya empuk Saya masih membuat bumbu untuk sayur bening bayamnya Bumbunya simple banget Cuman bawang merah, bawang putih Sama ketemu kunci Bayamnya jangan langsung dicemplungin ya mam Ditunggu dulu Beberapa menit Kira-kira 5 menit Sementara masih merebus Bumbunya Bawang merah, bawang putih Sama ketemu kuncinya Nah baru setelah itu dimasukkan bayamnya Jangan lama-lama 3 menit Udah diangkat Karena bayam kan gampang matang mam Cepat matangnya Kalau kelamaan nanti Bisa mengurangi nutrisi Dan rasanya juga kurang enak Kalau di saya mam Oh iya mam Di sayur bayamnya juga Tadi saya cemplungin Daun kemangi Supaya baunya lebih wangi Gitu Nah kalau merebus encing gondok ini Malah lebih cepat mam Jadi cukup dicemplungin aja Tekan-tekan ke dalam airnya Udah langsung diangkat Sudah matang Dan sayur bening bayam Juga rebusan murbe Dan encing gondok Siap disajikan Alhamdulillah Bisa jadi menu Belengkap Makan sore keluarga ku Terima kasih Sudah menonton video saya Sampai selesai ya mam Semoga bermanfaat Assalamualaikum 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 Assalamualaikum